Usai melaporkan KDRT yang dialaminya, kondisi terkini Lesti Kejora sempat menjadi perbincangan. Lesti mengenakan gips atau penyangga pada lehernya akibat dirinya dibanting. Sempat ramai beredar di media sosial kondisi terkini Lesti usai mengalami KDRT. Terbaring di ranjang rumah sakit dengan mengenakan gips atau penyangga pada lehernya. Seolah mengamini kabar yang beredar, Kapit Humas, Paul Damir Jaya mengonfirmasi hasil visum menyipulkan pergeseran pada tulang leher Lesti akibat dibanting. Kan dia dibanting, di kasur dibanting, nah terus di kamar mandi, nah itu yang dileher akibat bantingan di kamar mandi. Awal pekan polisi telah menggelar olah TKP di kediaman Lesti dan Rizki Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pola TKP digelar secara tertutup, belum dijelaskan barang bukti yang disita penyidik. Sesuai rencana, pada Kamis esok, Polres Jakarta Selatan akan memanggil terlapor Rizki Bilar. Atas dugaan kekerasan fisik yang dilakukannya, Rizki Bilar kini terancam undang-undang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Terima kasih.